Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Popmart Naruto Shippuden. Oke, jadi udah lama banget nih ya. Kita udah gak unboxing Blindbox ataupun Popmart lagi. Terakhir itu, gue inget kita unboxing Blindbox atau Popmart Demon Slayer itu tuh kayak udah sebulan lebih yang lalu sih. Dan kali ini gue excited banget karena akhirnya gue menemukan Popmart yang bagus lagi nih ya. Itu Popmart Naruto Shippuden yang kayaknya sih ini gak masuk di Indonesia ya. Gue aja ini ngubek-ngubek banget di e-commerce dan akhirnya dapet di salah satu toko yang jual dan harganya gila banget cuy. Sangat amat menyentil ginjal Bapak Kadian. Tapi gue rela mengeluarkan uang segitu karena apa? Karena kayaknya emang ini Popmart bagus banget. Bahkan ada salah satu TikToker dari luar negeri yang unboxing Popmart ini dan itu viral banget. Yang like sampe ratusan ribu yang komen ribuan lagi dan isinya udah tau kan apa kan? Ya, bener sekali pada nge-tag gue semua. Kampret memang kalian semua ya. Anda kira mencari mainan itu gampang? Mencari uang itu emang gampang? Susah, brother! Tapi gak apa-apa. Walaupun saya sering banget di-tag kalian semua, dikatain kalian semua, saya akan tetap membelinya. Karena permintaan Anda adalah celah adsense saya. Sebelum gue lanjut unboxing, gue mau kasih tau kalian dulu game yang lagi gue suka mainin. Ini dia Lifetopia Party. Jadi ini adalah MMO Party Game atau Massive Multiplayer Online dengan konsep dunia terbuka dan game mobile terbaru di bawah IP Lifetopia. Lifetopia Party ini punya game yang lebih banyak dan punya resolusi yang lebih tinggi untuk menyambut semua orang untuk menjelajahi dan bermain. Udah gitu serunya lagi, banyak banget kejujutan menarik di dalamnya. Di Lifetopia Party, banyak banget fitur-fitur yang menarik dan juga banyak banget mini game seru yang bisa kalian cobain. Kayak katana ball dan turnamen sistem gugur. Udah gitu, kalian bisa bersosialisasi dengan bebas dan ngerasain pengalaman kehidupan urban. Kayak berinteraksi dalam berbagai skenario kota, menikmati alam, dan berinteraksi di dalam game. Kalian juga bisa nyobain buat datang ke pesta, buat interaksi sama temen yang kita kenal, nyobain berbagai macam pekerjaan, dan nanti kita bakalan dapet hadiah kalau kita udah nyelesain tugasnya. Selain itu, kalian juga bisa cobain experience mancing di dalam game, bahkan kalian juga bisa punya hewan peliharaan di dalam Lifetopia Party. Seru banget gak sih? Gak cuma itu aja, kalian juga bisa bikin rumah sendiri, mulai dari pilih struktur, perabotan, bahkan kalian bisa bikin peta kalian sendiri. Dan jangan lupa ya, ekspresiin diri kalian pakai fitur custom avatar di Lifetopia Party. Seru banget sih menurut gue game ini, jadi bisa dapetin beragam pengalaman seru dari main game aja. Mending kalian coba download juga deh, Lifetopia Party di HP kalian, atau klik link downloadnya di description box di bawah. Nah, jadi sekarang, supaya kita bisa langsung aja ketemu sama semua karakter Naruto-nya, abis ini langsung aja kita buka satu persatu, dan kita berharap buat mendapatkan secret karakternya, yaitu Kaguya, guys. Walaupun yang udah-udah saya gagal mulu sih ya. Tapi gak apa-apa, mari kita tentang penyerah, dan jangan semangat, langsung aja kita buka plastiknya dulu. Langsung aja kita selepet, dan ini dia penampakan box-nya. Ganteng bener gak sih? Kalian bisa lihat di tampak atasnya, ini ada si trio Naruto, Sasuke, dan juga Sakura, ada juga logo Naruto Shippuden, logo Popmart di sini, dan juga licensing dari Masashi Kishimoto. Tampak samping-sampingnya ini basic aja, seperti ini, tapi tampak depannya, kita bisa lihat berbagai macam karakter yang bakalan kita dapetin nanti. Ini unik nih, beberapa karakter kita bakalan dapet satu doang, beberapa kita bakalan dapet dua variasi gitu ceritanya. Dan tentunya di sini ada harapan untuk mendapatkan secret, tapi saya sih gak mau banyak berharap ya, karena saya kecewa mau lu belakangan nih. Lanjut ke tampak belakangnya yang kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau membeli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi ya, kira-kira seperti itu, box dari Popmart, terutu Shippuden ini. Sekarang mari kita mulai petualangannya. Langsung aja kita buka, 1, 2, dan juga 3. Walawe, walawe. Ini dia semua box-box kecilnya, guys. Kita akan mulai dari box pertama dulu nih. Dan ini dia penampakan boxnya. Cantik juga ya. Langsung aja kita selepet. Buki! Kita cobot dulu item pertamanya, yaitu stand base-nya ini, guys. Oh wow, ada apa ini? Siapa ini? Siapa ini? Apakah kaguya? Apakah kaguya? Oh iya! Langsung aja kita buktikan. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, dan juga 3. All right, all right, all right. Look at that! Ternyata kita mendapatkan Hinata, guys. Oh ma'oh! Dan ini posenya menarik banget loh. Karena dia lagi kayak ngejurus gitu. Dan yang paling gue suka adalah rambutnya ini sih. Yang dibikin seolah-olah berkibar dari Popmart-nya ini. Dan tentunya dia juga bisa dirakit sama aksesoris lainnya. Biar dia kelihatan tambah kumplit seperti ini. Dan overall looks-nya kira-kira seperti ini penampakannya. Definisi cantik dan tangguh banget sih. Detailnya juga bagus. Nggak ada misspain yang berarti kalau gue lihat. Mukanya juga masih mirip banget sama Hinata di animenya. Dan ini poin yang gue suka juga sih. Yang dimana Popmart nggak ngerubah style mukanya Hinata ini. Jadi ya, itu dia box pertama. Kita mendapatkan Hinata Hyuga di sini, guys. Sekarang kita lanjut mengambil box kedua. Kita lihat kita bakal mendapatkan siapa di box kedua ini. Slepet. Buki! Slepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Alright, alright, alright. Ternyata kita mendapatkan si beban Sakura, guys. Mantap, mantap, mantap. Bercanda, guys. Berman sih. Anyway, kira-kira seperti ini pose dari Sakura-nya. Ini dia kayak lagi lari gitu. Dan kayak pengen nonjok gitu sih gue ngeliatnya. Dan sama kayak Hinata juga. Dia compatible sama aksesorisnya. Jadi tinggal dirakit aja seperti ini. Dan voila, ini dia Sakura yang lagi berlari gitu ceritanya. Dan overall looks-nya kira-kira seperti ini. Ini stand base-nya unik juga. Dia cuma asap doang gitu. Tapi kayak nimbulin efek kalau dia lagi lari gitu. Jadi valid ya, kalau di Popmart ini style mukanya nggak dirubah. Masih dimiripin sama di animenya. Jadi kira-kira seperti itu box kedua. Kita mendapatkan Sakura Haruno ini. Sekarang kita ambil box ketiga. Kita lihat kita dapat siapa. Kita ambil box ketiga ini. Slepet. Ya, ini dia stand base-nya. Warna biru gini. Hmm, siapa ya? Lepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan si rambut putih ganjar Prado. Maksudnya kakak si Atake guys. Ini posenya ganteng banget. Dan ada satu yang mencuri perhatian. Ya, itu rai kirinya dia guys. Yang dimana ini warna hitam gitu. Yang menandakan kalau dia ini adalah kamui rai kiri. Dan ini aksesorisnya juga simple banget. Cuma satu doang. Jadi beda sama yang lain. Dia bener-bener cuma dapet stand base begini aja. Tapi tetap sih. Walaupun begini doang. Dia tetap ganteng kalau udah dipasang kayak begini. Dan overall looksnya kira-kira seperti ini penampakannya. Gue suka banget detail-detail kecilnya. Kayak bekas luka X di bagian dadanya. Yang dimana ini tuh ada setelah duel sama Obito. Dan tetap dibikin detailnya sama Polkman. Dan juga pose dia lagi buka mata syaringannya begini guys. Walaupun cibi begini tetap ganteng banget ya. Buset dah. Jadi itu yang di box ketiga. Kita mendapatkan Kakashi Hatake ini guys. Sekarang kita lanjut lagi buat unboxing box selanjutnya. Kita lihat kita bakalan dapet siapa kali ini. Langsung aja kita selepet buki. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Kita mendapatkan Hashirama Senju yang lagi di Edo Tensei guys. Ganteng bener ya. Buset dah. Poseannya juga cakep banget. Semuanya berkibar-kibar gitu. Mulai dari rambutnya sampai ke kostumnya dia begini. Aksesorisnya juga keren banget. Ini adalah yang pertama yang kita lihat berwarna ya. Jadi kalau yang lain translucent. Dia ini bener-bener berwarna begini guys. Mantep bener sih. Dan overall looksnya kalau udah dipasang kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener bagus banget. Detail-tail di bukanya juga cakep banget paint jobnya. Dan yang gue suka adalah stand base-nya ini sih. Jadi kayak mini Diorama gitu buat si Hashirama Senju ini. Jadi itu dia box keempat. Kita mendapatkan Hokage pertama ini guys. Sekarang kita lanjut unboxing box selanjutnya. Gue makin penasaran gue bakalan dapetin siapa nih. Kita ambil box selanjutnya. Box nomor lima ini. Selepet. Oke. Oke. Kita mendapatkan banyak banget. Ini kemungkinannya kita bakalan mendapatkan dua di antara ini nih. Antara Obito atau Madara. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oh ma'oh. Look at that. Ternyata kita mendapatkan si Obito di sini guys. Gila, gila, gila. Bugar banget ya. Sixpack loh dia. Sekarang saatnya kita buka dulu aksesorisnya seperti ini. Dan kita keluarkan satu per satu. Dan kita tegak rakit aja dia sampai jadi seperti ini. What's that? Overall looksnya kira-kira seperti ini penampakannya. Bener-bener gagah banget sih Obito dalam form Rikudo kayak gitu. Gue suka banget sentuhan translucent di Gudodama-nya. Karena bikin dia kelihatan melayang gitu di sini. Paint jobnya juga rapi banget. Walaupun dia punya banyak detail-detail kecil begini. Jadi itu dia box kelima. Kita mendapatkan Uchiha Obito ini. Sekarang kita berewek box selanjutnya. Kita lihat kita dapat siapa kali ini. Langsung aja kita ambil box ke-6 ini ya, guys. Selepet. Buki. Wow. Oke, oke, oke. Ini ada aksesoris api. Jujur gue nggak tahu siapa sih. Ada yang bisa nebak? Silahkan komen duluan di bawah. Sekarang kita buktikan jawaban kalian semua. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Oh my God. Oh my God. Ternyata kita mendapatkan kakaknya Sasuke. Itachi Uchiha. Make sense sih dia dapat aksesoris api kayak gini. Karena mungkin dia lagi katun. Kukakiru Jutsu. Dan untuk aksesorisnya kita bener-bener cuma dapat ini doang. Sebiji aja. Dan gue bingung sih. Ini tuh stand base atau aksesoris di mulutnya ya? Bener-bener cuma plastik translucent warna merah begini aja, guys. Yang seolah-olah itu api gitu sih ceritanya. Masangnya pun juga cukup gampang. Seperti ini. Dan wala. Ini dia Itachi-nya setelah kita pasang di atas stand base-nya. Untuk overall looks-nya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Detail-detail kecilnya mantap banget, guys. Kalian bisa lihat dia bahkan punya cincin gitu di sini. Tuku tangannya juga dicat warna hitam seperti ini. Kalung dan juga baju dalamnya dia juga tetap ada di sini detailnya. Penjab di mukanya pun juga rapi banget kayak begini. Ganteng banget sih. Apalagi jubahnya kayak lagi berkibar gitu. Jadi itu dia box ke-6. Kita mendapatkan Itachi Uchiha ini. Kita lanjut lagi. Semoga aja box selanjutnya kita mendapatkan adeknya. Yaitu Sasuke. Kita lanjut lagi ambil box ke-6 ini. Slepet. Buki. Oh iya. Slepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu. Dua. Dan juga tiga. Oh ma'oh. Look at that. Kita mendapatkan karakter utamanya, guys. Uzumaki Naruto. Ini mantep banget. Karena akhirnya kita mendapatkan Naruto yang ada di cover utama dari mainan Popmart kali ini. Dan ini adalah Naruto versi yang diselimuti Cakra Kyuubi. Untuk aksesorisnya sendiri juga lumayan banyak. Disini kita mendapatkan beberapa seperti ini, guys. Jadi sama kayak si Obito tadi ya. Yang dimana kita mendapatkan lebih dari satu aksesoris disini. Mulai dari Gudodama. Dua tongkatnya Naruto. Dan juga stand base-nya dia yang kayak retakan tanah gitu. Jadi tinggal dirakit aja satu per satu seperti ini. Dan wala. Ini dia obrol looks-nya dari Uzumaki Naruto. Jujur aja gue ngerasa mukanya agak kurang mirip. Ini lebih kayak Sundokong gitu mukanya ya. Dan mungkin ini yang membedakannya nih. Dia ini kayaknya mulutnya terlalu jauh sama hidungnya. Beda sama yang di cover-nya. Buat warnanya ada gradasi warna gitu. Warna kuning ke oren-orenan. Tapi yang punya gue ini agak satu yang mengganjal. Ada sedikit noda hitam di atas jidatnya dia. Dan gue udah coba bersihin tapi nggak bisa, guys. Jadi agak menyayangkan aja sih gue. Tapi ya, kira-kira seperti ini Naruto dengan posenya dan juga segala aksesorisnya. Jadi ya, kira-kira seperti itu box ke-7. Kita mendapatkan main karakternya Naruto. Kita lanjut lagi nih unboxing box selanjutnya. Box ke-8 ini, guys. Slepet Buki. Oh ya, oke. Kita udah mendapatkan kayak semacam api-api gitu di sini. Siapa ya, kira-kira ya? Apakah Itachi lagi nih? Langsung aja kita ambil. Kita slepetin lagi. Dan kita lihat apakah benar Itachi lagi yang kita dapatkan di mainan kali ini. Satu, dua, dan juga tiga. Ya, benar sekali. Di sini kita mendapatkan Uchiha Itachi lagi yang kedua. Sebentar, saya buka dulu aksesorisnya ini, guys. Di sini kita mendapatkan stand base-nya yang berbentuk api ini. Dan juga satu lagi tambahan aksesoris api buat meramaikan. Sekarang saatnya kita rakit dulu dia seperti ini. Dan voila! Ini dia overall looks-nya dari Itachi kedua yang kita dapatkan hari ini. So far, ini favorit gue sih. Karena aksesorisnya beda sama yang lain. Yang di mana dia melingkar di tangannya gitu. Dan seolah-olah keluar dari mulutnya Itachi ini. Pose-nya juga cakep banget. Paint job-nya apalagi rapih banget. Lo bisa lihat sendiri di bagian paint job mukanya ini. Dan sekali lagi, ini so far favorit gue sih. Ganteng bener ini Itachi, coy. Jadi itu dia box ke-8. Kita mendapatkan Itachi Uchiha. Lanjut lagi, lanjut lagi. Kita ambil box selanjutnya sekarang. Kita ambil box 9 ini. Slepet Pukki! Oh ya! Wow, 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 wow. Sudah ada tanda-tanda lagi. Kita bakalan mendapatkan satu-satunya sih ini harusnya. Ini udah pasti kita mendapatkan Madara nih. Karena ada Gododama-nya, guys. Kita selepetin lagi langsung aja. Dan kita lihat isinya. Mantap, mantap, mantap. Ngokil, bro. Sumpah ini garang banget sih. Ini dia Madara Uchiha, guys. Biar makin garang, kita pasang semua aksesorisnya dulu. Selepet lagi. Pertama, di sini kita mendapatkan base-nya dia. Kedua, kita mendapatkan tongkatnya dia. Dan ketiga, ini dia Gododama-nya. Sama kayak yang lain di translucent gitu buat nimbulin efek terbangnya. Dan sekarang saatnya kita rakit dulu. Dan wale, ini dia overall looks-nya dari Uchiha Madara. Posongnya ganteng banget. Gododama-nya bener-bener kayak terbang gitu ilusinya. Dan ini kalau disaringin berdua sama Obito, cocok banget sih. Bener-bener senada dan garang banget kelihatannya. By the way, kalian lebih suka yang Obito atau yang Madara nih, guys? Gue penasaran banget. Coba deh komen di bawah. Jadi itu di box ke-9 kita mendapatkan Uchiha Madara ini. Dan sekarang kita lanjut lagi buat unboxing box selanjutnya. Sisa 3 lagi, guys. Semangat, semangat, semangat. Kita ambil box ke-10 ini. Slepet! Wow, sudah ter-spill ini aksesorisnya. Tapi gue jujur nggak tahu bakal dapet siapa. Kita slepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, dan juga 3. Oke, oke, oke. Lagi-lagi kita mendapatkan Sakura Haruno di sini, guys. Tenang-tenang, gue nggak akan nyatain. Dan kali ini bener-bener simple banget. Bahkan aksesorisnya cuma ada satu begini doang. Asep doang. Coba kita pasangin dulu. Mungkin akan kelihatan lebih keren lagi kalau udah dipasang. Ya, ini dia. Sebiji doang. Kesian bener. Tinggal dicelupin aja. Dan wala! Ini dia Sakura Harunonya. Simple banget yang ini. Itu bahasa halus sih. Bahasa kasarnya pelit. But anyway, untuk overall looksnya kira-kira seperti ini penampakannya. Posenya simple banget, cuma kayak lagi lompat dan sambil mau nonjok gitu ceritanya. Mungkin nonjok Tasuki yang nggak pulang-pulang kali ya. Gita-lepon juga mirip sama yang tadi. Ya, cuma beda pose aja sih. Tapi bedanya yang ini aksesorisnya jauh lebih simple. Cuma dapet sebiji doang. Jadi itu dia box ke-10 kita mendapatkan Sakura Haruno kedua hari ini. Kemungkinan kita mendapatkan Kaguya makin sempit nih, guys. Sisa 2 box terakhir dan belum ada tanda-tanda aja sejauh ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut terus ke box ke-11 ini. Selepet Buki! Oh ya! Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dan juga tiga. Oh gila sih bro, 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 bro. Yang Kakashi kenapa ganteng-ganteng banget ya? Ini posenya ganteng banget. Lagi-lagi nih lagi kamuirai kiri gini, cuma beda pose aja sama yang tadi sih. Cuma bener-bener ganteng banget nih dua-duanya. Dan untuk overall looksnya kira-kira seperti ini penampakannya. Yang ini bedanya adalah dia stand base-nya langsung nempel gitu. Mungkin tujuannya supaya Kakashi-nya tetap bisa seimbang gini, walaupun posenya miring ekstrim begini. Untuk posenya juga dinamis banget, cakep banget. Gue suka banget. Bener-bener kayak lagi nerjang musuh pakai Kamui Rai Kirinya. Jadi itu dia box ke-11. Kita mendapatkan Kakashi Hatake kedua hari ini yang ganteng bener. Sekarang ini adalah pembuktiannya nih. Kita lihat apakah di box terakhir ini, guys, kita mendapatkan secret karakternya alias Kaguya. Langsung aja kita selepet kayak gini. Buki. Ada kartunya. Lu udah liat dong? Lu udah liat. Ilham udah liat, guys. Kalau dia ketawa sih udah nggak bagus dong. Oh! Oke, gue tetap seneng sih. Karena gue baru ingat kita bakal mendapatkan siapa, guys. Kita selepetin lagi. Dan ya, kita semua udah bisa nebak. Kita dapat siapa bener sekali, guys. Guys, di sini kita mendapatkan Bang Toyib. Bang Sul! Kenapa saya tidak pernah mendapatkan pop art yang secret di konten saya gitu loh? Jadi ya, ternyata di box terakhir kita mendapatkan Uchiha Sasuke ini beserta semua aksesorisnya. Ada tiga di sini. Yang pertama di sini kita mendapatkan pedangnya dia. Yang kedua kita mendapatkan Kagutsuchi-nya di sini alias api hitamnya Sasuke. Yang ketiga kita mendapatkan base-nya dia berwarna hitam seperti Amaterasu ini. Dan ini dia overall looks-nya dari Sasuke setelah kita rakit. Mirip sama kakak siang tadi. Posenya dinamis banget. Kayak condong ke depan gitu. Lumayan ekstrim. Keren banget. Jujur, gue suka. Iketan pinggangnya pun juga ikut berkibar begitu. Cuma, ini ada beberapa misspaint yang agak mengganggu di gue. Yang punya gue ini kayak ada titik-titik hitam gitu loh. Agak sayang sih. Agak mengganggu walaupun kecil. Padahal posenya udah keren begini. Tapi ya, ini dia box terakhir. Kita mendapatkan Uchiha Sasuke ini. Bukan kaguya ya, guys ya. Tapi gak apa-apa karena seenggaknya semua karakternya posenya bagus-bagus. Semoga aja di next content kalau gue unboxing pop art. Gue mendapatkan at least ya. At least sekali aja secret karakternya. Kayak kenapa susah banget gitu loh. Dan ini sekaligus menutup petualan kita. Buat unboxing satu set full pop art Naruto Shippuden kali ini. Selalu seru emang unboxing blind box begini tuh. Racun baru lagi buat kalian yang suka sama Naruto. Tapi gue yakin kalian pasti geregetan banget sih. Buat yang ngefans sama Naruto. Karena di seri kali ini kita cuma dapet satu karakter Naruto aja. Rasanya kurang adil aja sih sama karakter lain yang dapet dua disini. Jadi kalau ada yang cuma beli satuan, kemungkinan dapet Naruto-nya jadi lebih kecil sih. Tapi balik lagi nih. Menurut kalian berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat pop art Naruto ini? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapoi. Ini kemarin gue beli saking langkanya di Indonesia ya. Harganya jadi di atas rata-rata. Yaitu 3 juta rupiah buat satu setnya. Atau kalau kalian pengen beli satu pieces aja, satu box aja. Kalian bisa beli dengan harga 250 ribu rupiah. Emang agak mahal. Tapi nyatanya emang biasanya pop art yang di Jepangan kayak gini. Indonesia tuh biasanya gak dapet lisensinya gitu loh. Kayak misalnya nih, pop art Demon Slayer yang kemarin gue unboxing. Ataupun pop art Anya Forger juga yang gue unboxing. Itu pun kemarin gue harus hand carry dari luar negeri saking gak adanya di Indonesia. Jadi buat kalian pengen beli pop art Naruto ini, harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam dari biasanya. Karena emang ini cukup langka di Indonesia. Jangan khawatir gue udah taruh linknya di bawah dari toko yang jual. Jadi buat kalian pengen beli pop art Naruto ini, langsung aja guys, sikat link di bawah. Oke, jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi dan Aldi. Semoga kalian lupa di channel gue. Dan ngga mainan adalah teman. Henge dojutsu! Atau kalau kalian pengen beli satuan, bisa dibeli dengan harga 250 ribu per pieces-nya. Kenapa jempol? Jadi buat kalian pengen beli... Jadi buat kalian pengen beli... Jadi buat kalian... By the way, good news banget. Pas kita ngedit video ini, gue baru dapet info dari Ordal, kalau misalnya pop art Naruto bakal masuk ke Indonesia. Jadi nanti kalau ada link yang lebih murahnya, bakalan gue langsung cantumin di description box di bawah. Oke, oke, oke.